Intro Halo kosan, selamat datang di videoku kembali Kali ini kita mau membahas jurusan komputer Jurusan komputer di UGM itu kayak gimana? Dengan narasumber yang langsung di bidangnya Dan dia adalah anak D3 komputer ya Pak? Iya Oke, D3 komputer, namanya adalah Daniel Oke, untuk lebih lengkapnya silahkan memperkenalkan diri ke teman-teman Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Daniel Sidik Saya berasal dari kota Palembang Saya baru selesai menyelesaikan studi kuliah di UGM Dengan di D3 jurusan ilmu komputer dan sistem informasi Oke, ini bicara mengenai apa ya? Jurusan komputer ya? Iya Kenapa kok kamu memilih jurusan komputer sebagai jurusan kuliahmu? Di situ yang pertama pasti kita suka sama matkulnya ya Sama matkulnya, karena sama hobi kita lah ya Kebetulan saya sering patakati komputer di rumah gitu Kemudian sering main game juga kan pastinya di jurusan komputer Pasti ada kayak pengembangan game gitu Kemudian komputer juga gak cuman di komputer aja bidangnya Bisa berkembang ke lain-lain Apalagi sekarang kan jaman teknologi ya Jaman teknologi canggih pasti banyak membutuhkan komputer gitu Nah ini tadi kan karena kamu suka ya berarti jurusan komputer ya Tapi kenapa kok pilihnya UGM? Ini kan jadi pertanyaan juga ya buat teman-teman ya Milihnya UGM karena UGM sih ya universitasnya gimana ya? Masuk universitas nomor 2 terbaik ya waktu itu tahun 2016 Waktu saya masuk Dia termasuk universitas terbaik Kemudian fasilitas otomatis sudah pasti bagus-bagus gitu Terus Niel ini bicara mengenai proses masuk ya Kan katanya masuk ke UGM ini gak gampang ya Nah kamu sendiri kemarin proses masuknya kamu lewat jalur apa? Kalau kemarin saya masuk UGM D3 ini Saya jalur PBUSMA atau penerimaan bibit unggul gitu Penerimaan bibit unggul melalui prestasi gitu Jadi ada situsnya buat yang mau daftar bisa disitu Nanti disitu kita memasukkan input nilai rapor kita waktu SMA Sama piagam-piagam prestasi kita Nah nanti disitu ada tahap-tahapnya Misal kita lulus tahap pertama Ntar ada tahap lagi upload Kayak upload data keluarga gitu Upload data orang tua, pekerjaan orang tua gitu Ntar lanjut lagi Ntar pasti ada kabar Jadi kayak informasi bahwa kita tuh lulus gitu Kalau misal kita lulus Nanti ada jadwal penentuan untuk daftar ulang gitu Kalau daftar ulang kita datang ke UGM-nya Dan keterima waktu itu? Alhamdulillah saya keterima Wah luar biasa Katanya ya jalur bibit unggul ini bener gak sih itu dapet Kayak biasiswanya? Sebenernya iya Tapi Apa ya? Ada syarat-syaratnya Misal kita Biasiswanya berprestasi berarti kita harus IPK berapa gitu Kayak gitu Oke Tapi kamu dapet gak itu? Enggak, kalau saya enggak Saya mahasiswa standarisasi Tapi paling enggak sih kita lolos lewat jalur bibit unggul itu ya Iya Itu nilainya harus bagus gak sih ini? Atau gimana nih? Itu rekomendasi Minta surat rekomendasi dari SMA juga Jadi waktu itu saya Selama sekolah Selama SMA Selalu masuk peringkat 10 besar Karena itu Saya direkomendasikan Buat ngikutin PBU PBU itu Hmm oke Berarti memang ini khusus siswa berprestasi ya Kalau misalkan gak bisa lewat PBU Ada jalur lain-lain kan? Ada Seperti tes mandiri Itu utul namanya Kalau di UGM Kalau utul Bisa untuk S1 Bisa untuk D3 juga Sebenernya PBU itu Juga ada yang buat S1 Tapi Dia ada tes lagi Seperti tes bakatnya Harus bener-bener direlasikan Datang pada saat Tesnya berlangsung gitu Datang ke UGM gitu Terus ada tes bahasa Inggrisnya juga gitu Oke berarti lebih susah S1 ya Dari pada D3 ya Oke Nil ini bicara dana ya Gimana nih Masuk kemarin ke UGM Habis berapa nih? Nah gini teman-teman ya Pada banyak bilang UGM itu katanya mahal gitu kan Kan Jadi gini Sebenernya UGM itu gak mahal Teman-teman Jadi dia itu mempatok Uang Pemasukan dari Pekerjaan orang tua kita Jadi Kemarin saya Emang terbilang UKT sedang ya Saya kemarin Bayarannya Per semester itu 6 juta Itu karena Mengapa Kedua orang tua saya itu PNS Nah sebenernya Kalau kedua orang tua kita itu Bukan PNS Misalkan Wira usaha Atau Wira usaha kayak Perdagang gitu ya Ya kemungkinan UKT sekitar 2 sampai 3 juta Per semesternya Kalau itu untuk Diploma ya Kurang tahu Kalau untuk yang Lebih Untuk S1nya Kurang tahu saya Oke Jadi Nganu ya Dugm ini Tidak dikenakan Biaya uang gedung ya Langsung ke UKT ya Uang kuliah tunggal ya Langsung uang kuliah tunggal ya Oke Berarti Per semester akan dikenakan Uang kuliah tunggal Nah Daniel tadi jelasin Dia 6 juta Per semester Per semester Oke siap Oke Moga-moga bantu ya teman-teman Nanti boleh tanya-tanya ya Kalau kalian masih ragu Boleh tulis kolom komentar Tanya Terus nih Bicara mengenai Surisan komputer sendiri Itu belajar apa Pak? Kalau komputer Kita di semester awal Yang pastinya Kita wajib Memperhalus Memperhalus Di mata kuliah Matematika Nah Sangat penting Matematika ini teman-teman Matematika di Komputer itu Kalau untuk awal-awal Kita masih belajar Matematika dasar Seperti di SMA Tapi udah level Tingginya gitu Kalau Ntar pas Maju ke semester 2 Semester 3 Itu Matematikanya udah Lebih menjurus lagi Matematikanya lebih Ke matematika logik gitu Dan Matematikanya Lebih sulit lah gitu ya Lebih Misalkan Di matematika kan ada Materi matriks Nah nanti matriks itu dipisah Dipisah jadi satu mata kuliah Kita Belajar matriks Sampai Kedalam-dalamnya Yang matriks itu nanti Bakal digunakan Di sesuatu Pembuatan program Dan juga Bukan matriks Ada juga aljabar Ada juga algoritma Banyak lah Banyak lah Ada yang banyak lain-lainnya Ada Vektor Terus nanti kita bakal Kupas tuntas itu di mata kuliah Di jurusan komputer ini Yang nantinya itu bakal Yang nantinya itu bakal berguna Pada saat kita membuat program Oke Oke ini Aku tanya ya Ini harus pinter matematika gak? Wah Itu wajib banget Wajib banget Wajib banget Logika kita harus masuk Soalnya Nanti pada saat Kita membuat program Itu sama halnya Kayak kita Belajar matematika Rumus matematika Dengan soal yang berbeda Disitu juga Pas ngoding Pada saat kita memprogram itu Tantangan kita Seperti itu Jadi Gak hanya Membuat program Kita bisa Kopas program lain Untuk membuat yang sama Cuma diubah sedikit Gak Jadi dia bener-bener Kita harus menemukan Logikanya Jadi misalkan Untuk Misalkan Ini ada Kita berada di posisi B Oh ke posisi F Kita dari B Harus melalui B dan C Nah Kalau kita membuat program Selanjutnya Mungkin Lewat jalan Gak Gak hanya B dan C Mungkin bisa melewati G Melewati H Baru bisa ke F Gitu Ya seperti itu Oke Oke teman-teman ya Kalian yang Tertarik masuk jurusan komputer Kalian harus suka matematika dulu ya Jangan Sampai gak suka Atau kalian Salah jurusan Ya nanti Makin tua semester Makin sadar gak tau jurusannya Makin sadar kalau Salah jurusan nanti Salah jurusan ya Wah ini Penasaran lagi ya Kita tanyakan ya Mengenai mata kuliah Oke Nil Tolong dong Jelasin lah Beberapa mata kuliahnya itu Ada apa aja Ya itu tadi ya Kalau di semester 1 Semester 2 Matematikanya masih dasar Terus Sama kita Sudah ada Praktikum Kayak Web Praktikum web Praktikum web tadi Kita belajar Buat website Dan belajar Kode-kode HTML gitu Program HTML Bahasa HTML Kemudian Belajar dasar Bahasa program C++ Nah C++ ini tadi Kita Biasanya Sudah disediakan sih Dari Dari Kampus kita Menggunakan software apa Itu kalau Nil ini Mata kuliahnya Nil sebutin lah Beberapa yang kamu masih ingat Mata kuliah apa Kalau untuk C++ itu Nama mata kuliahnya Algoritma dan struktur data Terus Disitu kita Belajar XY XYZ juga Tapi Gimana ya Kayak gak ada angkanya Tapi Sulit Pokoknya Berlogika banget Nanti itu Dimasukkan ke Pelajaran Pas pada saat Dipraktikum Program C++ Susah Susah ya Oke Harus benar-benar Teliti Jangan sampai Lewat Jadi kalau Misalkan hari ini Kita belajar Usahakan Diulang lagi Di kosan Atau di rumah Karena bisa lupa Bisa lupa Kalau lupa Nanti kita gak bisa Bikin program Wah benar sih Bahaya juga ya Bahaya Bahaya juga Buat kalian yang gak Suka matematika Tapi Menyenangkan Buat kalian suka matematika Yang suka tantangan Matematika Pasti suka Uwasnya juga Uwasnya gimana Nil Uwasnya Nil Apakah Tujuan tertulis Atau praktek Wah kalau di kuliah ini Gak bisa nyontoh ya Ada Kalau yang praktikum Ya praktikum Kalau yang teori Ya teori Tertulis Cuman Kalau yang tertulis Yang kayak Mata kuliah algoritma Tadi ya Kita mau gak mau Tulis program Soal-soal di Matematika lah ya Soal-soal matematika Kayak fisika gitu Tapi nanti kita Jawabannya Menggunakan Jawaban Bahasa pemrograman Sampai Gitu ya Berarti Iya Berarti nanti Kiblatnya Kalau jualan komputer itu Semuanya balik ke Program-program Balik ke program-program Coding gitu Coding software Kalau komputer itu Ngeraket-ngeraket juga Gak disini Ada Nanti itu Kayak Pengenalan dasar Jadi mata kuliah Yang dasar-dasar Namanya Biasanya mata kuliah Pengelola Teknologi informasi PTI Itu yang Yang mengenai Alat Alat Hardware Jadi kita belajar Tentang hard disk Belajar tentang RAM Belajar tentang Hardware-hardware Komputer semuanya lah Tentang pengapian Power supply Segala macam Wow Amazing ya Onya selalu beluh Komputer disini Dibongkar Habis Oke Nil Bicara mengenai Tadi kan ujian Wasnya ya Dapet nilainya Gampang gak? Wah saya Sendiri Untuk Pemrograman Kan tadi Di semester Kan di awal-awal Memang Masih Pelajaran dasar Nah di semester 4 Mester 5 Itu Kita udah Lebih ke Sistem informasi Nah Untuk di Jurusan saya Itu ada dua Pilihan Bisa Ke multimedia Bisa ke Sistem informasi Kalau kita ke Sistem informasi Itu kita lebih Mengulik program Bahasa pemrograman Lagi Kemarin saya Sumpat Ngambil sistem informasi Terus saya Mengulik lagi Ke bahasa Java Terus ke bahasa PHP Banyak lah ya Bukan PHP Sama cewek Tapi ini Bahasa pemrograman Berarti di dalam Jurusan komputer Itu ada Konsentrasinya Ya Ada Kalau untuk Bisa ya Ada Oke Berarti Tadi ya Multimedia Sama Sistem informasi Sistem informasi Itu yang dia Bikin-bikin Software Kalau multimedia Ngapain Multimedia Itu nanti Dia ke Perfilman Gitu Fotografi Desain Desain Grafis Kayak gitu Informasi Informasi Kayak gitu Oke Kalau Ngomong Gampang Gampang Mana sih Itu Sebenarnya Susah Semua Bisa dibilang Susah Semua Gampang Gampang Susah Tergantung Tergantung Orangnya Kalau Di multimedia Kita Sepertinya Lebih Mengandalkan Kreativitas Seni Seni Misal Buat Bikin logo Desain Grafis Lebih Seni Tergantung Hobinya Kalau Nanti Hobinya Kepemrograman Kalian Pilih Sistem Informasi Bicara Mengenai D3 D3 Pasti Ada Magang 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 Dimana Kemarin Saya Magang Di Jalan Taman Siswa Di PT Global Intermedia Itu Perusahaannya Yang bikin 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 Software Bikin Sistem Informasi Terus Nil Ini Bicara Mengenai Prospek Kerja Jurusan Komputer Prospek Kerjanya Ngapain Prospek Kerja Juga Komputer Banyak Bisa Apa Apalagi Sekarang Teknologi Maju Bisa Apa Ajalah Misal Sistem Informasi Kita Penjurusan Sistem Informasi Kita Bisa Ke Berbagai Developer Misal Kayak Di Jogja Ada Developer Game Love Yang Di Pakun Chains Ada 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 Kita Bisa Kerja Di Situ Sebagai Developer Atau Sebagai Tester Jadi Bisa Kerja Di Perusahaan Game Seperti Itu Bisa Juga Wira Usaha Bisa Bisa Juga Misal Kita Projek Bikin Software Untuk Perusahaan Buat Software Misal Kasir Gitu Bisa Bisa Kasir Kan Aku sering Denger Kasir Kemarin Ada Beberapa Teman Yang Bikin Tugas Akhirnya Kasir Kantin Kampus Oh Oh Jadi Jadi Nanti Bekerjanya Dengan Komputer Pesannya Langsung Dari Komputer Langsung Dari Komputer Keren Kalau Bicara TA Kemarin Bahasa Apa Untuk Untuk Saya Kemarin Saya Ngambil Multimedia Dan Saya Kemarin Klien Dari TA Saya Itu Yaitu Dari Film Serigala Langit Yang Disutradarai Oleh Oleh Mas Rekha Wijaya Jadi Dia Itu Sebagai Sebagai Sutradaranya Film Serigala Langit Jadi Kemarin Saya Membuat Aset Burung Camar Jadi Itu Untuk Dijadikan Beberapa Diadegan Di Film Serigala Langit Oke Nil Ini Apa Laki Mungkin Kelebihan Dan Kekurangan Jurusan Komputer Apa Menurut Pribadian Untuk Kekurangan Jurusan Komputer Kita Bener Bener Dituntut Untuk Kreatif Kemudian Harus Suka Dengan Pelajar Matematika Untuk Kelebihannya Lebih Gampang Kita Kuliahnya Karena Kita Nggak Begitu Dituntut Buat Ngetik Laporan Soalnya Kita Udah Menggunakan Sistem Komputer Tinggal Kirim Kirim Aja Gitu Oh Oke Untuk Untuk Anunil Apa Ini Suka duka Jurusan Komputer Itu apa Jurusan Suka dukamu Selama kamu Kuliah Di UGM Jurusan Komputer Sebelum Sebelumnya Untuk Suka duka Pasti ada Untuk Saya pernah Merasa Salah jurusan Pernah Karena Kesulitan Yang Pada saat Program Pada saat Mata kuliah Pemrograman Saya pernah Dapat E Mata kuliah Beberapa mata kuliah Dapat E Terus Mengulang kembali Kalau sukanya Ya Ya suka sih Karena bisa kuliah Di UGM Harus punya Komputer gak sih Harus punya Laptop gak Oh gak harus ya Gak harus kok Jadi kita Nanti Setiap Praktikum itu Kita selalu Pakai Fasilitas kampus Buat Memprogram gitu Buat Ngoding-ngoding Tapi Kalau untuk Tugas ya Ya Mau gak mau sih Kita minjem gitu Tapi gak harus Kita punya Minjem aja Punya temen Yang mau minjemin Oke Pesanmu Nil Buat temen-temen Yang mau masuk Jurusan D3 Komputer Ini apa Ini pesan saya Buat temen-temen Yang mau coba Jurusan Komputer Di UGM Mau D3 Apa S1 Yang pastinya Kalian Jangan malas Terus belajar Terus belajar Mengenai Matematika Yang penting Kemudian Sebelum kalian masuk Kalian coba Lihat-lihat Pelajaran Coba Lihat-lihat Di internet Atau Googling aja Bahasa Pemrograman Macam-macam Bahasa Pemrograman Nah Coba kalian lihat Jika kalian tertarik Coba kalian Pelajaran sedikit-sedikit Dulu Dari internet Nah nanti Kalian Baru coba Buat tes Siapa tau Lulus kan Oke Thank you Bagai Janil Buat Waktunya nih Temen-temen Jangan lupa Untuk subscribe Youtube ini Channel ini Serta jangan lupa ya Nanti aku juga akan Sertakan Instagram dari Mas Daniel ya Kalau mau tanya-tanya Tentang jurusan Komputer Di UGM Boleh banget Nanti dia akan bantu Menjawab ya Pertanyaan kalian Atau kalian boleh Langsung tuliskan Di kolom komentar Nanti aku akan juga Bantu jawab Oke thank you banget Buat kalian yang udah Ngikuti video ini Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa